Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para saimin dan saimat rahimah akbarullah Semoga Ramadhan di tahun ini tetap memberikan keberkahan di dalam hidup kita Walaupun kita sedang menghadapi wabah COVID-19 Tapi tidak mengurangi nilai-nilai keimanan kita untuk tetap menjalankan Ramadhan ini dengan sehat Para saimin dan saimat rahimah akbarullah Tentunya kita sebagai muslim Tidak meninggalkan sholat dan tidak akan pernah meninggalkan sholat Karena sholat adalah satu bentuk ibadah yang menjadi garansi kita Ketika kita menghadapi yawmul hisab Kita punya harta Tidak harta kita dulu yang dihisab Tetapi sholat kita dulu yang dihisab Ketika sholat kita benar maka semuanya akan benar Oleh karena itu sholat jangan pernah kita tinggalkan Para saimin dan saimat rahimah akbarullah Justru pada bulan puasa ini Segala amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya Bahkan sepuluh kali lipat Apapun yang kita perbuat di bulan Ramadhan ini InsyaAllah akan dibalasnya sepuluh kali lipat Tentunya karena bulan Ramadhan itu adalah Bulan peningkatan Maka segala amal perbuatan kita Segala ibadah kita Segala amal sholat kita Perlu ditingkatkan Kita tidak ketemu setiap bulan Tetapi kita Dalam satu tahun Kita bertemu hanya satu kali Bahkan Nabi pernah mengatakan Lau ta'lamuna mafi Ramadhan La tamannauna Antakuna sanatu kulluha Ramadhan Andai kata Kalian tahu Rahasia-rahasia apa yang terdapat dalam bulan Ramadhan Niscaya kalian menginginkan Semua tahun adalah Ramadhan Oleh karena itu Perbanyaklah Minta ampunan pada Allah Perbanyaklah Minta rahmat dari Allah Perbanyaklah Minta diperbaiki oleh Allah Kita Diajarkan satu doa Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan doa tersebut ada Ketika kita duduk diantara Dua sujud Doa ini betul-betul lengkap sekali Dan kalau kita mengamalkannya Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa Dalam kehidupan kita Apa doa tersebut? Rabbil firli Warhamni Wajiburni Warfani Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afani Subhanallah Coba kita artikan satu persatu Rabbil firli Berarti kita meminta ampunan pada Allah Karena kita Mengakui bahwa kita ini penuh dengan dosa Warhamni Kita minta kasih sayang pada Allah Kalau saja kita jauh dari rahmat Allah Bagaimana kita akan bahagia di dalam hidup ini Wajiburni Wajiburni Kita minta diperbaiki oleh Allah Karena bagaimanapun juga Kita ini Tidak semua apa yang kita lakukan ini benar Maka Allah akan memperbaiki hidup kita Warfani Siapa yang tidak ingin diangkat derajatnya Siapa? Tidak ada Maka Dengan warfani ini Kita berharap kepada Allah Agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tentunya Derajat Yang membawa barakah Warzukni Siapa diantara kita yang tidak Ingin diberikan rizki oleh Allah Semua kita ingin diberikan rizki yang cukup oleh Allah Warzukni Wahdini Kita ingin Dibimbing Diberikan hidayah Ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menceng dari al-haq Wa'afini Siapa yang kita Siapa diantara kita yang tidak ingin diberikan afia Keselamatan oleh Allah Semua kita ingin selamat dalam hidup ini Wa'afani Siapa yang tidak berharap akan Maaf Allah Selalu kita berharap Oleh karena itu Semua doa yang kita ucapkan itu Hendaknya betul-betul meresap dalam hati kita Sehingga dengan demikian Allah akan memberikan Semua yang kita ucapkan dalam doa itu Di dalam Duduk antara dua sujud ini Semoga Salat kita semakin meningkat Semoga salat kita semakin berarti Sehingga dengan demikian Berdampak pada hidup kita Dan hidup kita penuh manfaat dan barakah Inilah yang saya sampaikan Semoga manfaat Hadana Allah Wa iyakum ajma'in Wallah al-mufir ila khumat tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!